Halo semua, salam sejahtera Malaysia Kembali lagi di dalam channel ini Dengan satu lagi isu yang menarik Yang pasti hangat Yang disebut-sebut ramai Mulai beberapa hari yang lepas Sejak beberapa hari yang lepas Berkaitan dengan sokongan MP Perikatan Nasional Ataupun Bersatu Yaitu Iskandar Zulkarnain Terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, setelah isu ini Setiap hari disebut-sebut ramai Akhirnya, apa status terkini Iskandar Zulkarnain Walaupun beliau sebelum ini Sudah menyatakan kesediaan Untuk menerima apa-apa tindakan Daripada parti Bersatu Akhirnya, apa yang dilakukan Bersatu Adakah Bersatu akan memecat beliau Adakah Bersatu akan menggugurkan beliau Nah, pada akhirnya, saudara-saudara Satu artikel dari Malaysia kini Yang menyatakan dalam artikel ini Bertajuk Iskandar Zulkarnain Mungkin tidak dipecat Kerana sokong Anwar Bersatu masih belum menentukan nasib Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Disebalik keputusannya Untuk menyokong pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata Parti itu hanya akan Mengambil tindakan drastik Menggugurkan Keahlian Iskandar Zulkarnain Jika dia bertukar kerusi Dan duduk di blok Kerajaan di Dewan Rakyat Parti belum membincangkan Apa tindakan bakal dikenakan Tetapi tidaklah sampai Hentikan keahlian Mungkin ramai yang bertanya-tanya Adakah keahlian Iskandar Zulkarnain Akan Di dalam Bersatu Akan dihentikan Nah menurut Ketua Penerangan Bersatu sendiri Razali Idris berkata Parti itu hanya akan Mengambil tindakan drastik Dalam artikel ini lagi Dia kalau cross the line Itu baru kena berhenti Kalau duduk sebelah kerajaan Itu lain Itu yang kena ambil tindakan Beliau mungkin tidak melanggar Undang-undang lompat parti Tetapi ini sudah bercangga Dengan prinsip dan Perlembagaan parti Kalau kenyataan daripada Ketua Penerangan Bersatu begitu Adakah Iskandar Zulkarnain ini Untuk Supaya tidak ada lagi MP-MPPN yang lain Mengulangi keputusan yang sama Seperti apa yang Menjadi persoalan ramai Adakah kenyataan Ataupun tindakan Iskandar Zulkarnain ini Akan menjadi ikutan Kepada MP-MPPN yang lain Adakah Dengan Membiarkan Iskandar Zulkarnain Menyokong Kerajaan Perpaduan Tanpa meletakkan jawatan Dari Bersatu Ini menjadi satu Benda yang biasa Bagi Bersatu Walaupun ini sudah dikatakan Bercangga dengan prinsip Dan Perlembagaan Parti Nah kalau sudah bercangga Sepatutnya Mereka Yaitu Parti Bersatu Mengenakan Tindakan yang tegas Kalau tidak Sudah pasti Beberapa MP yang lain juga Akan turut Menyatakan sokongan Disebabkan Peruntukan Untuk MP Khususnya Untuk pengundi-pengundi Di kawasan Yang dimenangi oleh MP-MP dari Pembangkang Bersatu Ataupun Perikatan Nasional Pada 12 Oktober yang lalu Ahli Parlimen Kuala Kangsar itu Menyuarakan sokongan Kepada kerajaan Dengan memetik Kos sara hidup yang Semakin meningkat Di kawasannya Dia berkata Keputusannya itu Juga bertujuan Untuk menilai Sama ada Perdana Menteri Ikhlas Dan mengotakan janji Memberi Peruntukan Untuk Ahli Parlimen Yang menyokong Dasar Kerajaan Perpaduan Mengulas keputusan itu Razali mengakui Bahwa dia benar-benar Terkilan dengan Tindakan Wakil rakyat Bersatu itu Sebab Tidak ada ribut Tidak ada hujan Tiba-tiba dikewarkan Beliau ditekan oleh Kerajaan Dan pihak berkuasa Jika alasan Beliau disebabkan Peruntukan Pemimpin lain pun Berdepan masalah Yang serupa Begitu juga kita mendengar Dakwaan dari Hamzah Zainuddin Berkataan dengan ini Dimana Kononnya SPRM Mengugut MP Kolakangsar itu Yaitu Iskandar Zulkarnain Tetapi akhirnya Tan Sri Azambaki Ketua Pesurujaya SPRM Sendiri menafikan Ada unsur Ungutan Di dalam Sokongan Yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain Nah begitu juga Ada yang menyatakan Bahwa Dakwaan Hamzah itu Bergaitan dengan Sokongan Ataupun Sokongan Iskandar Zulkarnain ini Bergaitan dengan Ungutan dari Pegawai SPRM Dan Dapat dikaitkan juga Dengan Rasuah Yang melibatkan Iskandar Zulkarnain Nah sekiranya beliau Menyokong kerajaan Perpaduan Maka Perkara itu Tidak akan dibesar-besarkan Nah adakah itu juga Secara tidak sengaja Hamzah Zainuddin Sudah Membocorkan Satu lagi Rasuah Daripada bersatu Nah itu menjadi Persoalan Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tonton dan bapak yang amat dihormati Saudara-saudara Tiba-tiba terdapat Satu artikel Berkaitan dengan Peletakan jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang Nah ini pasti Satu lagi isu Yang mengejutkan Dan akhirnya Anthony Locke Membuat Satu Pendedahan yang baru Yang pasti Mengejutkan ramai Berkaitan dengan Rancangan Untuk mengganti Ketua Menteri Pulau Pinang Yaitu Chow Saudara-saudara Sebelum ini Ketua Menteri Pulau Pinang Yaitu Chow Kon Yeo Yang telah mengangkat sumpah Setelah PHBN Yang memenangi Kalau tak silap 29 kerusi adun Di Pulau Pinang Pada pilihan Raya Enam Negeri Baru-baru ini Satu artikel Dari Malaysia Kini Menurut Kenyataan Daripada Anthony Locke Tiada rancangan Ganti Ketua Menteri Pulau Pinang Akhirnya Anthony Locke Menafikan bahawa Ketua Menteri Pulau Pinang Akan dipecat Ataupun akan digantikan Sesuai dengan artikel ini Menyatakan Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Mengulangi bahawa Tidak ada rancangan Untuk menggantikan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo Ketika ini Tiada isu Ketua Menteri Pulau Pinang Saya tidak tahu Ada isu Tiada keputusan Untuk menggantikan Ketua Menteri Kata Menteri Pengangkutan itu Selepas menghadiri Majlis Di Kuala Lumpur Sebelum kempen Pilihan Raya Negeri Pada Julai Spekulasi Bertiup Kencang Bahawa Terdapat Usaha dalaman Untuk menggantikan Chow Sebagai calon DAP Untuk Ketua Menteri Bagaimanapun Kepimpinan Parti Akhirnya Menyokong Chow Untuk kembali Memegang jawatan Semasa Acara Pada Sabtu lalu Chow Menyeru Agar Hentikan Agar Dihentikan Gerakan Yang didakwa Untuk Menjatuhkannya Chow Memberitahu Hadirin Bahawa Sebelum Pilihan Raya Negeri Terdapat Pelbagai Spekulasi Mengenai Pergerakan Dao Chow Yaitu Jatuhkan Chow Dia berkata Ini Menimbulkan Kebimbangan Sama ada Dia akan Kembali Memegang jawatan Walaupun Secara terbuka Mengumumkan Hasrat Untuk Berkhidmat Bagi Penggal Kedua Sebagai Ketua Menteri Bagaimanapun Pengerusi DAP Pulau Pinang Itu Berkata Dia telah Mengatasi Cabarannya Dan Berharap Mereka Di dalam Dan Di luar Parti Tidak Lagi Berusaha Untuk Dao Chow Sebaliknya Hui Chow Yaitu Kembali Menyokong Chow Nah Sedara-sedara Akhirnya Spekulasi Yang bertiup Kencang Berkaitan Dengan Ketua Menteri Pulau Pinang Akhirnya Akhirnya Semua Spekulasi Terjawab Dengan Kenyataan Anthony Locke Yaitu Setiausaha Agung DAP Yang mengulangi Bahwa Tidak ada Rancangan Untuk Menggantikan Ketua Menteri Pulau Pinang Jadi Teruskan bersama Di dalam Channel ini Untuk info Yang seterusnya Mohon bantu Channel ini Dengan Mendekan Butang Like Share Dan juga Subscribe Terima kasih